Al-Islam ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Orang-orang yang digendaki oleh Allah untuk menerima Islam Tidak semua orang itu mesti menerima Islam Bahkan walaupun agamanya Islam, belum tentu dia mau menerima Islam Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah SAW dan kaum muslimin Itu ala min hajin wa tihin min amritin Supaya hidupnya itu berada dalam satu manhaj Jalan hidup yang harus ditempuh itu manhaj Yang jelas yang datang dari Allah min amritin dalam persoalan din ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhalilhu falahatialah Wa ashadu ala ilaha illallahu wahtahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammada Amma batufa ya ayuhannas usikum wa nafsibi taqwallah Bimtisali awamirihi wajtina bi'an jami'i nawahi Wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin radhiallahu anhum Wa alamu ayyuhannas Fakat fazal muttakun Wa anna allaha ma'al muttaqin Qalallahu ta'ala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Thumma ja'alnaka ala syariatin minal amri Fattabi'ha Wala tatabi'ahwa aladhina layaklamun Innahum layugnu angka minallahi syai'an Wa innadhalimina ba'duhum awliya'u ba'din Wallahu aliyyul muttaqin Hadha basho irulin nas Wahudawwarohmatulli qawmi yukinun Bapak ibu muslimin rahimakullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ta'ala Malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Untuk melakukan amal sholat Melangkahkan kaki kita menuju masjid itu amal sholat Untuk sholat berjamaah di masjid juga amal sholat Untuk tolabul ilmi itu juga termasuk amal sholat Bahkan itu merupakan keutamaan yang sangat besar Ketika kita berada menjadi orang yang beriman Dan kita diberi ilmu oleh Allah ta'ala Allah akan meninggikan derajat kita dihadapannya Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu Itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tolabul ilmi Mempelajari ilmu dalam urusan agama kita Itu tujuannya adalah untuk menambah keyakinan kita Memantapkan keimanan kita Jadi akan menjadi bertambah ketika kita tolabul ilmi Ketika kita itu mempelajari din al-islam ini Ayat-ayat al-quran yang dibajakan kepada kita Dan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Itu akan menjadikan kita bertambah dalam hal iman Dalam hal keyakinan kita Nah sehingga kita akan bertambah Mantap bertambah kuat iman dan akidah kita Ketika kita beramal soleh Ketika kita melakukan amal-amal soleh Atau amal-amal kebaikan Nah kita kerjakan karena imanan Karena dasar iman Bapak ibu muslimin rahimahullah Kita pernah mempelajari beberapa ayat Yang ada di dalam al-quran Pada jauh pertemuan-pertemuan sebelumnya Nah kita ulang kembali Yaitu surat al-jasiyah Surat al-jasiyah Itu ayat Yang ke-18 Kualallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Summa ja'alna ka'ala syari'atim minal amri Fat tabi'ha wa la tat tabi'ahwa Allah dinala ya'lamun Kemudian kami menjadikan kamu Wahi Muhammad Yaitu Rasulullah Sallallahu wa sallam Ala syari'atin Itu alamin hajin Wadihin Berada di atas satu syariat Minal amri Dari urusan Urusannya Dari semua perkaranya Dari semua urusan Min amri din Jadi al-amri Di dalam bahasa Arab Itu kalau ada alif dan lam Itu menunjukkan secara keseluruhan Semua urusan Jadi kami menjadikan Rasulullah sallallahu wa sallam Dan juga kaum muslimin Hidupnya itu Supaya bersyariat Artinya berada di atas syariat Syariat ini adalah syariat islam Yang jelas Yang mengatur semua persoalan Persoalan kehidupan Fat tabi'ah Maka ikutilah syariat ini Walah tat tabi'ah Dan jangan mengikuti Ahwa al-lazina la yahlamun Hawa nafsu Keinginan-keinginan Orang-orang yang tidak berilmu Orang-orang yang tidak mengerti Kenapa Dilarang oleh Allah Tidak boleh mengikuti Hawa nafsunya Orang yang tidak berilmu Innahum sesungguhnya mereka Layu'nu angka minallah Mereka tidak menyelamatkan darimu Dari adabnya Allah Syai'an sedikitpun Wa inak tholimina ba'duhum Awliya'u ba'din Dan sesungguhnya Orang-orang yang tholim Sebagian mereka menjadi wali Kepada sebagian yang lain Wallahu waliyul mutakin Sedangkan Allah Itu walinya orang yang bertakwa Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Dua ayat yang diterjemahkan ini Pernah kita pelajari pada Jauh pertemuan yang lalu Kita ulang Kita pelajari kembali Ayat-ayat Al-Quran itu Kalau kita ulang-ulang Dibaca berulang-ulang itu Justru akan menambah Keimanan kita Diulang-ulangnya Pembacaan Al-Quran itu Justru akan menjadikan Kita itu Semakin bertambah Iman Jadi tidak bertambah bosan Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan di dalam ayat ini Bahwa syariat Islam Yaitu dinul Islam Jadi kalau kita bicara Syariat Islam itu Ya dinul Islam Ya Islam itu adalah syariat Syariat itu adalah Aturan, tatanan, tuntunan Ajaran Yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Yaitu al-Islam Maka Islam ini Dijadikan oleh Allah Untuk Rasulullah s.a.w Dan juga kaum muslimin Tidak kepada yang lain Al-Islam ini adalah Petunjuk yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Orang-orang yang digendaki oleh Allah Untuk menerima Islam Tidak semua orang itu Mesti menerima Islam Bahkan walaupun agamanya Islam Belum tentu dia mau menerima Islam Nah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Rasulullah s.a.w Dan kaum muslimin Itu ala Min hajin wa tihin Min amrit din Supaya hidupnya itu Berada dalam satu man haj Jalan hidup yang harus ditempuh Itu man haj Yang jelas yang datang dari Allah Min amrit din Dalam persoalan din ini Yang sumber Pokok man haj Atau syariat ini Adalah Al-Quran Dan sunnah Nabi S.A.W Nah Rasulullah itu Diotus oleh Allah Untuk membacakan Islam Untuk menyampaikan Islam Dengan sumbernya Yang langsung Datang dari Allah Tanpa dikurangi Oleh beliau Dan juga tanpa Ditambah Tambahi Jadi Rasulullah itu Diberi amanat Untuk menyampaikan Membacakan Al-Quran Dan hikmah Al-Quran Dan hikmah Itu adalah Al-Quran Dan sunnah Yang menjadi pedoman Hidup kita Orang yang beriman Al-Quran Dan Hadis Wa ingka Numingko Belu Lafidola Limubin Orang-orang Yang Mereka Sebelum Datang Petunjuk Dari Allah Sebelum Al-Quran Dan Hadis Itu Disampaikan Semua Orang Sebelum Datang Al-Quran Dan Hadis Sebelum Datang Ilmu Ilmu Din Al-Islam Itu Semuanya Itu Lafidola Limubin Berada Dalam Kesesatan Artinya Apa Jadi Kalau kita Tidak Mengerti Dinul Islam Itu Kita Menjadi Orang Yang Tergelincir Kita Tidak Tahu Kalau Kita Tidak Mengerti Al-Quran Dan Sunnah Menjadi Orang Yang Tersesat Kita Tidak Tidak Tahu Maka Supaya Kita Ini Tidak Tergelincir Tidak Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Dari Jalan Petunjuknya Allah Maka Kita Perlu Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Beriman Lalu Beramal Jadi Ilmu Yang Datang Kepada Kita Kita Ambil Kemudian Kita Terima Apa Adanya Lalu Diamalkan Jadi Ketika Rasulullah S.A.W. Menyampaikan Sesuatu Kepada Kita Di Dalam Hadis Atau Perkara Perkara Dinul Islam Itu Datang Kepada Kita Ada Perintah Ada Larangan Dalam Al-Quran Dan Hadis Kewajiban Kita Adalah Berusaha Untuk Menerima Dan Beriman Lalu Berah Beramal Termasuk Al-Quran Ini Adalah Suguhan Dari Allah Sesungguhnya Al-Quran Ini Adalah Suguhan Dari Allah Jamuan Dari Allah Maka Terimalah Kata Rasulullah S.A.W. Artinya Kita Disuruh Untuk Mengambil Dan Menerima Semua Berita Yang Datang Dari Al-Quran Dan Hadis Nabi S.A.W. Nah Kemudian Kita Berusaha Untuk Menyesuaikan Tata Cara Kehidupan Kita Mengikuti Tuntunan Bukan Tuntunan Dijadikan Tonton Tontonan Tapi Tuntunan Diikuti Diimani Diamalkan Yang Datang Dari Al-Quran Dan Sunnah Walaupun Pada Kenyataannya Pada Akhirnya Nanti Juga Akan Dipandang Aneh Oleh Kebanyakan Orang Dipandang Aneh Bahkan Dipandang Asing Karena Tidak Lazin Ketika Kita Semakin Bertambah Ilmu Kita Bertambah Pengertian Pengertian Dalam Persoalan Din Ini Maka Nanti Akan Dihadapkan Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Tidak Terbiasa Dengan Ilmu Tidak Mengerti Din Al-Islam Ini Mereka Akan Menganggap Bahwa Apa Yang Kita Kerjakan Itu Sesuatu Yang Aneh Sesuatu Yang Asing Dan Itu Sudah Diprediksi Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Karena Di Awal Permulaan Islam Datang Itu Memang Dalam Keadaan Asing Dipandang Aneh Oleh Masyarakat Karena Tidak Lazim Dan Pada Akhirnya Pun Nanti Juga Akan Dipandang Aneh Tidak Lazim Oleh Masyarakat Ini Ajarannya Apa Ini Kok Aneh Ngeleneh Kok Tidak Seperti Pada Umumnya Maka Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Mengatakan Al Islamu Bada'a Ghoriban Wasaya Utu Kama Bada'a Islam Itu Datang Islam Itu Bermula Dengan Keasingan Atau Keanehan Dan Dia Akan Kembali Juga Dia Akan Terulang Juga Dalam Keadaan Aneh Juga Dalam Keadaan Asing Fatubal Hurubah Maka Rasulullah Mengatakan Beruntunglah Itu orang-orang Yang dipandang Aneh Atau Hurubah Jadi Beruntung Berbahagia Orang-orang Yang Menghidupkan Sunnah Nabi Orang-orang Yang mereka Berusaha Untuk Menata Dan Mengatur Hidupnya Itu Dengan Islam Nah Itu Akan Menjadi Orang-orang Gurubah Orang-orang Yang Sangat Beruntung Bapak Ibu Muslimin Rahimakullah Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Diperintah Oleh Allah Untuk Mengikuti Syariat Islam Ini Untuk Menata Dan Mengatur Hidup Dengan Syariat Islam Jadi Tidak Hanya Ditujukan Kepada Kita Kau Muslimin Beliau Sendiri Juga Diperintah Oleh Allah Supaya Menata Dan Mengatur Hidup Dengan Islam Istrinya Keluarganya Anak-anaknya Salah Satu Ayat Dihantaranya Yang Menerangkan Ketika Ada Kewajiban Untuk Menutup Aurut Bagi Perempuan Rasulullah Sallallahu Sallam Diperintah Oleh Allah Untuk Menyampaikan Terlebih Dahulu Terhadap Istrinya Terhadap Anak Perempuannya Baru Kemudian Kepada Kaum Muslimin Muslimah Ya Ayuhan Nabi Yuk Kul Li Az Wajika Wahai Nabi Katakan Kepada Istri Istrimu Jadi Rasulullah Itu Sebelum Menyampaikan Atau Sebelum Diperintah Menyampaikan Kepada Halaya Kepada Orang Banyak Kepada Manusia Pada Umumnya Rasulullah Diperintah Terlebih Dahulu Oleh Allah Untuk Memperhatikan Keluarganya Memperhatikan Keluarganya Kita pun Juga Demikian Ku Anfusakum Wahalikum Naroh Kul Katakan Wai Muhammad Li Az Wajika Kepada Istri Istrimu Wabanatika Dan Anak Anak Perempuan Mu Nah Itu Perintahnya Kepada Keluarga Karena Rasulullah Punya Keluarga Istrinya Banyak Ada Kurang lebih 13 11 13 Beserta Budak Budaknya Itu Diperintah Perempuan Perempuan Yang Terikat Dengan Rasulullah Yang Menjadi Istri Istrinya Demikian Juga Anak Anak Perempuan Mu Wahi Muhammad Anak Anak Perempuannya Nabi Wanisa Il Mu'minin Dan juga Perempuan Perempuan Yang Beriman Jadi Allah Perintahkan Kepada Istri Istrinya Kemudian Anak Anaknya Baru Kemudian Perempuan Perempuan Yang Beriman Mu'minat Atau Muslimah Supaya Mereka Menjulurkan Jilbab Menggunakan Jilbab Jilbab Yang Menutupi Kepala Sampai Bawah Itu Namanya Jilbab Dari Atas Sampai Bawah Nah Perempuan Ada Kewajiban Untuk Menggunakan Memakai Jil Jilbab Nah Rasulullah Sebelum Menyampaikan Kepada Banyak Orang Istrinya Dulu Disuruh Pakai Jilbab Anak Anak Perempuannya Dulu Juga Disuruh Pakai Jilbab Baru Kemudian Muminah Atau Muslimah Itu Diperintah Oleh Allah Oleh Rasulullah Supaya Menggunakan Jil Jilbab Jilbab Itu Bukan Niku Kehendak Dan Perintah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Upaya Untuk Menutupi Aw Awrat Nah Kembali Kepada Ayat Fata Bihah Jadi Mengikuti Syariat Islam Mengikuti Din Islam Ini Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Artinya Yang Diterangkan Yang Datang Kepada Kita Al-Quran Ayat Ayat Kita Ikuti Perintah Perintah Kita Ikuti Larangan Larangannya Juga Kita Kita Ikuti Diperintah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Sholat Mendatangi Masjid Supaya Menggunakan Perhiasan Pakaian Yang Terbaik Dari Pakaian Kita Kita Berusaha Untuk Menunaikannya Karena Itu Perintah Khudu Ya Ayuhaladina Amanu Khudu Sinatakum Indakuli Masjidin Jadi Setiap Kali Kita Berada Di Masjid Setiap Kali Kita Mendatangi Masjid Supaya Kita Menggunakan Perhiasan Yang Terbaik Menggunakan Pakaian Yang Terbaik Untuk Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Di Masjid Itu Perintah Yang Kita Tunaikan Kita Sholat Menggunakan Pakaian Yang Terbaik Walaupun Sah Pun Sampai Sholat Menggunakan Kaos Oblong Apalagi Ada Tulisannya Kaosnya Itu Bisa Dibaca Orang Di Belakangnya Tulisannya Bola Mata Sambil Ada Tulisan Matamu Allahuakbar Matamu Melihat Di depan Ada Kaos Tulisannya Matamu Itu Perintah Dan Banyak Sekali Perintah Perintah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Prinsipnya Perintah Yang Kita Ketahui Dari Al-Quran Jelas Dalilnya Di Dalam Al-Quran Kewajiban Kita Adalah Mendengar Dan Menta Menta Ati Diperintah Oleh Allah Untuk Makan Dari Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Halalan Toyiba Yang Halal Dan Yang Toyib Yang Yang Tidak Halal Jangan Dimakan Yang Tidak Baik Juga Jangan Dimakan Walaupun Kelihatannya Baik Tapi Tidak Halal Ya Jangan Dimakan Contohnya Kalau Kita Punya Kambing Kalau Kita Punya Sapi Kemudian Sakit Kemudian Baru Meninggal Dunia Inalillahi Wa Inalillahi Rajiun Kalau Nilainya Ayam Tidak Bernilai Tapi Kalau Nilainya Sapi Satu Ekor Sapi Baru Meninggal Dunia Itu Masih Laku Kurang Lebih Sekitar Lima Lima Jutaan Tapi Ini Lorong Mati Eman Kacangnya Dikubur Eman Mending Didolai Anak Yang Purun Tumpas Dibeli Lima Juta Dia Jual Dia Berikan Boleh Napa Angsal Napa Buatan Tapi Kalau Kita Menuruti Eman Eman Kan Gitu Ada Orang Beli Timbangannya Tidak Gak Oleh Duit Mending Terima Saja Duitnya Dijual Padahal Tidak Boleh Hukumnya Haram Perkara Yang Datang Kepada Kita Dari Al-Quran Berita-beritanya Itu Kita Berusaha Untuk Menerima Kemudian Mentaati Ya Ayuhannas Kulu Was Robu Halalan To'iba Wahai Manusia Kata Allah Makanlah Dan Minumlah Tapi Jangan Berlebihan Sebagian Kalangan Kita Berat Untuk Tidak Berlebihan Kenapa Segala Sesuatu Yang Ada Di Hadapan Kita Kalau Asal Kita Melihat Asal Kita Senang Asal Kita Suka Dan Kita Mampu Untuk Mendapatkannya Kita Ambil Lalu Kita Makan Padahal Termasuk Al-Isrof Isrof Itu Adalah Ma'akal Takullah Mastahaita Semua Yang Kita Suka Yang Kita Ingin Kita Makan Itu Bagian Daripada Isrof Atau Melebihi Melampaui Batas Kita Dilarang Hidup Dalam Urusan Makan Dan Minum Itu Berlebih Lebihan Walatabdir Dan Janganlah Kalian Berbuat Mubadir Di ayatnya itu Innal Mubadiri Nakanu Ikhwanas Saya Sayatin Sesungguhnya Orang-orang Yang berbuat Mubadir Itu Termasuk Temannya Saiton Itu Adalah Larangan Jadi Ada Larangan Ada Perintah Di dalam Islam Itu Kita Orang-orang Yang beriman Berusaha Untuk Mengikutinya Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makan Harta Anak Yatim Dengan Cara Tidak Benar Haram Hukumnya Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Makan Riba Misalnya Berhenti Perkara Yang datang Kepada Kita Dari Perkara Haram Dalam Islam Ini Kita Berhenti Nasihat Meskipun Nasihat Itu Berat Kita Menerimanya Kewajiban Kita Adalah Mengikuti Nasihat Tersebut Sampai Di dalam Al-Quran Itu Perkara Yang diharamkan Oleh Allah Kok Diterjang Sudah Diingatkan Itu Haram Tapi Tetap Diterjang Tetap Dilanggar Dijalani Perkara Yang diharamkan Oleh Allah Tidak Mau Bertobat Tidak Mau Berhenti Misalnya Disebutkan Dengan Keras Di dalam Al-Quran Fa'ula Ika Ashab Benar Akan Menjadi Penghuni Nerah Neraka Bagi Kita Orang Yang Beriman Nasihat Nasihat Yang Datang Kepada Kita Dari Al-Quran Dan Hadis Asalkan Jelas Dalilnya Kewajiban Kita Adalah Fad Tabiha Mengikutinya Mengikuti Seruan Mengikuti Nasihat Yang Datang Kepada Kita Makanya Kita Ngaji Kita Mempelajari Al-Quran Kita Mempelajari Hadis Itu Tujuannya Supaya Kita Bisa Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Tujuannya Supaya Kita Bisa Mengamalkan Bisa Menerapkan Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Rasul Rasul Rasulullah Jadi Tidak Sekedar Kita Menurut Berita Menurut Katanya Apa Kata Pak Fulan Bin Fulan Tidak Tapi Kita Tahu Sumbernya Di dalam Al-Quran Dan Hadis Ini Suratnya Ayatnya Hadisnya Bagaimana Ini yang Pertama Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Kewajiban Pokok Kita Sebagai Orang Yang Beriman Kita Harus Hidup Di Atas Islam Mengikuti Islam Kemudian Yang Kedua Kita Dilarang Rasulullah S.A.W. juga Dilarang Oleh Allah T.A.W. Wala Tatabi Ahwa Al-Ladhi Nala Ya Lamun Jangan Mengikuti Hawa Nasuh Ahwa Itu Keinginan Keinginan Karep Jadi Keinginan Keinginan Dari Orang Orang Yang Mereka Itu Tidak Berilmu Tidak Mengerti Tuntunan Tidak Mengerti Al-Islam Tidak Tau Al-Quran Dan Hadis Nabi S.A.W. Nah Kita Oleh Allah Dilarang Untuk Mengikuti Mereka Walaupun Mereka Itu Punya Pengaruh Misalnya Punya Pengaruh Punya Kekuasaan Punya Kelebihan Kelebihan Tertentu Dihormati Oleh Banyak Orang Kita Dilarang Untuk Mengikuti Orang Orang Yang Tidak Mengerti Tuntunan Islam Jadi Berinsinya Apa Kita Ini Didasari Oleh Allah Ta'ala Melihat Menilai Dan Mengikuti Sesuatu Itu Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Tuntunan Quran Dan Hadis Wala Taqfu Malai Salaka Bihi Ilmun Janganlah Kamu Mengikuti Rasulullah Itu Dilarang Oleh Allah Juga Berlaku Untuk Kita Kita Dilarang Oleh Allah Jangan Mengikuti Sesuatu Yang Kita Tidak Punya Il Ilmunya Kalau Tidak Ada Ilmunya Tidak Usah Kita Lakukan Kalau Kita Ada Ilmu Ya Kita Lakukan Kita Amalkan Artinya Apa Beramal Itu Berdasarkan Il Ilmu Nah Kalau Kita Melakukan Amal Amal Ibadah Amal Amal Soleh Yang Penting Ikhlas Tapi Tidak Ada Ilmunya Tidak Benar Menurut Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Nabi Soleh Salam Ya Amalan Kita Nabi Mardudah Mardud Wairu Makbulah Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'alan Meskipun Dipandang Tidak Ada Salahnya Apa Salah Itu Apa Salah Itu Misalnya Mati Sedang Disum Metakan Genit Sore Disumetakan Genit Sore Lilin Menyalah Kita Tidak Tahu Itu Amalan Dari Mana Islam Sudah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Kita Mengurusi Orang Orang Yang Meninggal Dunia Mulai Dari Cara Memandikannya Kemudian Mengkafani Kemudian Mensolati Sampai Yang Terakhir Itu Menanam Atau Mengkuburkannya Diajari Oleh Rasulillah Sallallahu Wali Wasallam Kemudian Bagaimana Kita Cara Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Itu Diajari Bahkan Kita Diajari Oleh Nabi Cara Untuk Mentalkin Orang Supaya Nanti Kalau Meninggal Dunia Masuk Surga Kita Bantu Dengan Cara Mentalkin Lakinu Ala Mautakum La Ilaha Ilallah Mangkola La Ilaha Ilallah Fi Akhiri Kalamihi Daholal Jannah Jadi Kita Diajari Oleh Rasulullah Supaya Mentalkin Orang Yang Tidak Meninggal Dunia Itu Dengan La Ilaha Ilallah Karena Orang Yang Ketika Mampu Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Diakhir Kehidupannya Maka Dijamin Sesudah Kematianya Diakhirat Nanti Itu Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Surga Itu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita Ikuti Perkara Yang Tidak Ada Tuntunannya Perkara Yang Tidak Ada Dasar Dasar Dalilnya Ya Kita Dilarang Oleh Allah Juga Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Untuk Mengikutinya Ini Dalilnya Walat Tetapi Ahwah Allah Dinalaya Lamun Ketika Sebagian Dari Sudara Kita Meninggal Dunia Kemudian Dibawa Ke Makobir Ke Kuburan Kemudian Disitu Diperintahkan Oleh Salah Satu Supaya Kita Ini Mengadhani Dan Mengikomati Lerus Lerus Bung Ya Selanjutnya Kalau Badan Tangkat Adhan Itu Tujuhannya Nopo Ikomat Tujuhannya Nopo Adhan Itu Iqlamun Bidukhulil Wakat Wa Iqlamun Bihuduri Solatil Jamaah Itu Sudah Disepakati Oleh Jumhur Ulama Yang Namanya Adhan Itu Ya Memberitahu Pemberitahuan Supaya Masyarakat Muslimin Tau Sudah Masuk Waktu Solat Yang Pertama Yang Kedua Pemberitahuan Supaya Menghasung Kaum Muslimin Untuk Mendatangi Solat Berjamaah Yang Namanya Ikomat Ikomat Itu Penegakan Untuk Solat Berjamaah Bersama Dengan Imam Allahu Wakbar Allahu Wakbar Asyadu Allah Ilaha Ilallah Sepakat Ikomat Rasulullah Tidak Pernah Mengajarkan Untuk Adhan Dan Ikomah Ketika Berada Di Kubu Di Kuburan Kemudian Diajarakan Kalik Kajian Nabi Sallallahu Sallam Karena Adhan Dan Ikomah Itu Diajarkan Untuk Mengingatkan Kaum Muslimin Waktu Waktu Solat Sudah Hadir Kemudian Menghasung Kepada Kaum Muslimin Untuk Menghadiri Solat Dengan Berjamaah Biasanya Terjadi Di Keliling Kita Dalam Dalam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam lulah kok ngunu kok beton ini, mulai ini ketah ngaji lada ini, pokoknya aku ini, yuskarabmu ngomong-ngomong masing-masing li amali walakum amalukum kita beramal nanti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah ta'ala, lah kok kait roh ini kait ngaji, kait semurah buatan ngaji, buatan semurah namun kok ini sakit dados pemikiran, ngomong-ngomong dalil-dalil yang biasa kadang-kadang kita amalkan, kadang-kadang ternyata tidak kuat kadang-kadang malah bertentangan berselisian dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Nabi pada waktu jenazah ini berkaitan masalah jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur itu disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memasukkannya itu dari arah kaki dari arah tengah kalau sebagian besar dari kalangan kita dari arah tengah dicemplung kenapa? kok dicemplung? kok dicemplung? kok dicemplung? jadi dari tengah biasanya di tengah dari tengah atau dari arah kaki nah sunnahnya dari arah kaki sambil mengucapkan Bismillah wa'ala milati rosu lillah sunnah-sunnah yang demikian banyak tidak dipahami tidak diketahui oleh sebagian besar kalangan kita kaum muslimin demikian juga yang namanya lahat lahat itu tidak berada di tengah galian lubang ditempatkan di bagian tengah itu kalau menurut kita namanya lahat nah sunnahnya tidak demikian lahat itu berada di tempat bagian baratnya dikasih lahat lahat ini liang lubang itu untuk tempat mayat jadi bukan di tengah-tengah ini yang perlu kita perhatikan karena memang banyak dari kalangan kita kaum muslimin mengikuti nopo jari sing disik dan disik disik ngono ya sengono diterusnya wahai kita berusaha untuk merubah sesuai dengan sunnah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. nah kemudian juga yang terakhir pun sampai ditangkep ini kok aliran nebeto atau ajaran nebeto pun salah paham kita cari ilmunya ini tidak cocok tapi nopo-nopo tapi cocok tapi masalah masing-masing kita beramal nanti itu ada pertanggung jawaban dihadapan Allah Ta'ala sejak dari mantun itu biasanya yang mayat itu dikabari kalau yang urib ini mayat saya seperti awak-awak itu yang mengalih kabanku saya diparangi luruh malaikat diparangi apa itu? loruh malaikat takon marang siro jawaban ya man robuka sopa pengheranmu jawaban robya Allah man nabiyuka sopa nabimu jawaban nabiyu muhammad salam ini pertanyaan kubur atau talkin pendiktian itu pun bapak ibu kaum muslimin rahimah Allah selama selama rasul hidup dan mengurusi jenazah beliau tidak pernah memperbuat demikian beliau tidak pernah memperbuat untuk mentalkin jawaban ya takon-takon rasul tidak pernah mendiktim mendiktim selama beliau hidup sampai beliau meninggal dunia dunia tetapi perlu saya jelaskan bapak ibu muslimin rahimah pertanyaan-pertanyaan kubur itu ada siapa rohmu siapa nabimu siapa agamamu kitamu apa itu ada memang betul hadisnya ada tetapi tidak digunakan sebagai hujah dalil untuk membuat pendiktian imlak di pekuburan itu tidak digunakan sebagai dalil untuk hal tersebut nah ini kalau kita tidak mempelajari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah nah inilah yang sebagian besar pokoknya jari kan begitu padahal Rasulillah s.a.w. mengatakan man amila amalan laisa alaihi amrunah fawwarudun man ahdasa fi amrina hadha fawwarudun jadi man ahdasa siapa yang melakukan satu perkara amal-amal soleh atau amal-amal ibadah dalam urusan din dalam urusan agama ini yang tidak ada dalil-dalilnya dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. fawwarudun maka amalan itu akan kembali artinya kembali ini amalan itu akan tertolak daripada kita melakukan amalan tidak diterima oleh Allah kita cari saja amalan yang amalan itu diterima oleh Allah s.w.t nah itu diantara contoh-contoh contoh-contoh untuk menggambarkan atau menerangkan kewajiban kita orang yang beriman mengikuti syariat islam itu dengan sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi s.w.a.w. lalu ini kalau sampai akan bintan lama sampai kalau jenengan membuat kesusu ini jelas betul membuat kesusu tapi sama-sama kita cari dalilnya tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi s.w.a.w. supaya kita ini tidak salah dalam menerima tidak salah dalam menjalankan atau mempraktekan di Nul Islam orang-orang yang tidak berilmu orang-orang yang tidak mengerti dalil tidak mengerti tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu tidak dijadikan oleh Allah sama dengan orang-orang yang beriman orang-orang yang beramal soleh orang-orang yang berilmu makanya kita disuruh untuk mengikuti orang-orang yang berilmu bahkan kalau kita tidak tahu ilmu Islam kita tidak mengerti jalan-jalan jalan-jalan mengikuti benar oleh pora halal apa haram tanya kepada orang yang berilmu bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kalian tidak beril ilmu tidak mengerti maka kalau kita tidak paham tidak mengerti tuntunan dalil Sunnah Quran hadis kita bertanya kepada ahli ahlinya bukan malah mengikuti orang-orang yang tidak mengerti tuntunan tidak mengikuti kebiasaan kebiasaan tidak mengikuti apa yang biasa kita lakukan kalau itu tidak ada tuntunannya kalau ada tuntunannya tidak ada masalah ini contoh lintum aleh contoh yang lain kalau kita sholat kalau kita sholat kita diperintah oleh Allah kita diperintah oleh Rasulullah s.a.w. supaya masing-masing kita itu melihat yang berada di depannya masing-masing kita melihat yang ada di depannya yang di depan menjadi imam di belakang itu harus tahu kalau imamnya ada di di depan di belakangnya lagi kalau jamaahnya banyak di belakangnya lagi itu kemungkinan tidak bisa melihat imam di belakangnya lagi sampai ibu-ibu yang di belakang kemungkinan besar tidak bisa melihat imam maka Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya bermakmum orang yang berada di belakangnya terhadap orang yang ada di belakangnya artinya melihat yang ada di depan nah kalau sampai di belakang harus melihat yang ada di depannya jangan sampai ditutupi termasuk yang perlu kita koreksi itu itu kalau softnya laki-laki dan perempuan perempuannya dikasih tapir sehingga perempuan tidak bisa melihat barisan yang ada di depannya nah itu juga tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh nabi mestinya yang di belakang melihat yang ada di belakangnya semerep sudah ada di belakangnya demikian juga kalau berada di balik tembok walaupun ada speaker atau ada suara keras sunnahnya melihat waliyat tamu jadi melihat menjadi makmum yang berada di belakang terhadap yang ada di di depannya nah kesemuanya itu bapak ibu muslimin rahimah kalau kita tidak membuka kitab kita tidak mempelajari hatis-hatis nabi kita tidak akan mengerti dalam persoalan dinul islam makanya Allah memerintahkan kepada kita kalau kita tidak mengerti ilmu dalam urusan din ini kita harus bertanya kepada ahlinya ahli ilmu yang mengerti Al-Quran berserta tafsirnya yang mengerti hadis nabi berserta sarah-sarahnya supaya kita tidak salah dalam menerima ilmu dan mengamalkannya nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita tidak boleh mengikuti keinginan orang-orang yang tidak punya ilmu karena orang-orang yang tidak punya ilmu itu nanti akan mengajak kepada kita mengajarkan kepada kita membuat kita itu mengikuti mereka artinya sama-sama menjadi orang yang tidak punya ilmu nah kalau sudah demikian dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan saling berlepas diri bapak ibu muslimin rahimah kullah innahum layugnu angka minallahi sahian di ayat berikutnya sesungguhnya mereka tidak bisa menyelamatkan kamu menyelamatkan darimu wahai muhammad dari adabnya Allah ta'ala itu artinya ketika orang-orang yang tidak punya ilmu itu kita ikuti orang mengikuti orang yang tidak punya ilmu jadi mengikuti orang yang tidak punya ilmu itu nanti akan menjadikan kedua-duanya itu sama-sama masuk ke dalam neraka itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran innahum layugnu angka minallah sesungguhnya mereka tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari adabnya Allah ta'ala ini mereka sendiri tidak bisa selamat dari siksanya Allah apalagi menyelamatkan orang orang lain ini kelihatannya remeh kelihatannya sepele tapi ini perkara besar di hadapan Allah ta'ala mengikuti orang yang tidak mengerti dinul islam akibatnya parah nanti di hadapan Allah akibatnya apa akibatnya tidak selamat dari adabnya Allah kalau tidak selamat dari adab Allah ini maksudnya melebus warga apa melebet nerokok akibat nerokok akibatnya demikian gara-gara mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu jadi pendengaran kita penglihatan kita hati-hati kita ini jadi kita melakukan apa saja bahkan kita berucap kita beramal itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kemudian Allah juga menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman mereka itu adalah orang-orang yang zolim yang sebagian mereka itu menjadi pengurus pemimpin bagi sebagian yang lain yang akibatnya mereka nanti akan sama-sama masuk ke dalam neraka jahannam kemudian berlepas diri saling berlepas diri sesama mereka jadi orang-orang kafir yang mengajak kepada kekafiran orang-orang yang mengajak kepada kezoliman itu ketika berada di dalam neraka mereka akan berlepas diri demikian juga orang-orang yang diseru orang-orang yang diajak itu nanti juga akan berserah diri berlepas diri karena pada waktu itu disibukkan dengan urusannya sendiri sendiri nanti banyak ayat yang menerangkan termasuk dalam surat al-Baqarah nanti dan seterusnya al-aya nah kemudian yang terakhir Allah menerangkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang bertakwa itu pengurusnya penolongnya pemimpinnya walinya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan dijauhkan oleh Allah dari neraka orang-orang yang bertakwa itulah yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah dari adabnya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa orang yang bertakwa akan diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya nah oleh karena itu Bapak Ibu Muslimin rahimahullah kita mengaji kita mempelajari Al-Quran mempelajari dinul Islam ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan hadis kalau kita tidak mengaji tidak akan menjadi orang yang bertakwa kenapa demikian karena bertakwa itu adalah orang yang siap melaksanakan syariat orang yang siap melaksanakan perintah meninggalkan larangan kalau tidak tahu perintah dan larangan ya tidak akan bisa mengerjakannya maka kewajiban kita mempelajari Islam itu supaya kita mengerti syariat supaya kita tahu perintah dan larangan kemudian kita berusaha untuk mengamalkan melaksanakan kewajiban berupa perintah atau larang larangan dan itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tz dua ayat yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat saat terengikulah akhiri menawih enten perkawis, sehingga perlu ditangkletakan monggo Pak Ustaz tadi menjelaskan kalau amal ibadah yang tidak datang itu pasti ditolak pertanyaannya itu Allah itu cuma menolak saja atau kita masih diimbui dengan azab jadi kalau kita melakukan amal ibadah amal soleh, amal kebaikan itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tapi kita sandarkan itu adalah ibadah atau amal soleh Nabi mengatakan tidak diterima oleh Allah SWT yang namanya tidak diterima nanti di ayat yang lainnya ada pertanggung jawaban inna sam'awal walatakfu malai salakabihi ilmu inna sam'awal basara walfu'ata kullu ula'ika kana'an humas mas'ulah ya jadi karena tidak diterima nanti ada pertanggung jawaban di hadapan Allah nah terserah Allah wallahu yaf'alu ma'yasa fa'alulli ma'yasa terserah apa yang akan diperbuat oleh Allah SWT kalau Allah itu mau menyiksa ya itu urusan Allah Allah mau memberikan ampunan karena rahmatnya barangkali di akhir hidupnya bertobat wallahu'alam ya itu urusannya Allah SWT perkara nanti di akhirat kita kembalikan saja kepada Allah SWT yang jelas kita berusaha berusaha apa yang dikatakan oleh Nabi misalnya itu tidak diterima ya kita tinggalkan kita jauhi kita cari saja amalan yang diterima oleh Allah nanti ma'wan ya siru walatu'a siru jadi kita jadi orang Islam ya mudah-mudah saja loh Pak Bu ya siru walatu'a siru mpun nabot-nabot pun rekoso-rekoso boleh gampangi gampangi sehingga nanti tuntunan sehingga nanti tuntunan ya orang usah diangel-angel orang anek tuntunan walatu'a siru tidak perlu kita ini bersusah-susah atau bersulis-sulit nanti kok rekoso ngamal-ngamal tirakat-tirakat misalnya tirakat pati geni poso mutih misalnya poso petang puluh dino misalnya orang anek tuntunan ini ya orang usah dilakoni ini kan tuntunan Nabi Musa ini kok diamalkan Nabi Musa mawan pun sampai diamalkan kali keluan jenengan karena itu amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad salam sallallahu alaihi wa'ali wa'ali wa'al salam saya ingin tuntunan ini mau lho poso Dawud di sini sedihnya poso sedihnya boten sedihnya poso sedihnya boten itu Dawud saya tahu orang dino poso sedihnya boten orang dino poso sedihnya boten itu tuntunan ini ini hati Nabi di sini katanya itu saya tahu Senin Kemis saya tahu ini tidak kuat telung dino sesasi nombor namanya ayam ulpit ini misalnya boten sakit setahun pisang poso Roma Ramadan jelas lintunya waktu setengkel lakan lagi oke monggo jadi perkara ibadah perkara sunnah perkara din al-islam ini yang penting ada dalil dan itu apa saja yang penting keterangannya ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis contohnya ada adhan malam contohnya ada adhan malam Rasulullah saya mengatakan yang mendengar adhan malam yang belum sholat malam silahkan bangun yang sudah sholat malam silahkan tidur berarti adhan sholat malam bukan kewajiban harus orang mendatangi sholat bersama ada dalil bolehnya adhan di waktu malam sebelum subuh adhan adhan sebelum subuh itu sunnah itu Mekah Medina di Kompon tapi bukan persoalan Mekah atau Medina tapi itu perkara sunnah yang kedua adhan pada waktu bayi lahir ini kalau tinggal ini enten hadisin hadis yang menerangkan ketika bayi lahir itu untuk diadhani di telinga kanannya kemudian dikomati di telinga kirinya hanya hanya saja para ulama hilaf ikhtilaf perkara boleh mengamalkannya dan tidak itu ikhtilaf yang pertama karena hadis yang menerangkan tentang adhan untuk bayi yang baru lahir itu kedudukannya atau derajat hadisnya itu dalam keadaan do'if hadisnya do'if sehingga disini yang mengamalkan adhan untuk bayi yang baru lahir itu berarti mengamalkan hadis yang do'if apabila tidak mengamalkan hadis yang do'if tersebut artinya tidak diadhani ya tidak ada masalah jadi misalnya jenengan kalau jenengan ada yoga buatan diadhani buatan masalah kenapa karena hadisnya do'if jenengan adhani ya silahkan mengamalkan hadis yang do'if pilihannya disitu sehingga sebagian memang ada yang mengamalkan sebagian ada yang tidak mengamalkan termasuk contoh yang lain barangkali sepuntunan yang kata ini perkara baru hadis yang berbunyi Assalamu Qobelal Kalam sebelum bercerama sebelum berkhutbah sebelum menyampaikan nasihat wajib untuk mengucapkan salam di sebagian pertemuan yang lain kadang Qobelal mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh atau sebagian kita memulai sesuatu kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jenengan badan ini tangkat pausat tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pausat saya mau tanya kita salam rumi dalilnya apa Assalamu Qobelal kalam itu tadi dalilnya salam sebelum berbicara nah ternyata hadisnya juga dalam keadaan doib artinya kalau mau mengamalkan silahkan itu doa yang tidak mengamalkan karena itu hadisnya doib ya tidak perlu diamalkan juga tidak masalah jadi tidak ada apa-apa buatan masalah misalnya mau ceramah tidak pakai salam tidak apa-apa tidak salam tapi langsung inalhamdalillah nahmaduhu anasta'inuhu rasulah juga banyak biasa seperti itu ini penting kalau jeneng ngaji sumerab ilmu tapi saya tambah ilmu ini tambah kulon jenengan apa ini membuat pernyataan menyalahkan kepada yang lain ini misalnya tidak cocok mau diamalkan tidak cocok terserah ini urusannya dewi bagaimana kita beramal memperbaiki amal kebaikan kita mengikuti tuntunan dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi salam wali wassalam seles pagi lintunan mali wanten oke monggo pak assalamualaikum pak tanggini kohadisnya oke oke bingun ini pak bu pertanyaan dari pak pati mimpah pati jadi kalau orang meninggal dunia itu apa ada tuntunannya tiga harinya diselamati tujuh harinya diselamati empat puluh harinya diselamati terus seratus harinya diselamati yang perlu yang perlu saya jelas jelas terakhir yang kita lintu saking nasoro oke terakhir kita lintu saking hindu terakhir kita lintu saking agami buddha niku niku neng enten salah satu dari keluarganya meninggal dunia itu juga ada acara tiga hari tujuh hari empat puluh hari kemudian seratus hari kemudian pendak pendak niku tiga ratus enam puluh sekian hari atau satu tahun nonton oke nah ternyata itu juga diamalkan dari kita ternyata nasoro niku diajakan acara kebaktian nonton ternyata hindu dan buddha nonton acara nonton niku kempal-kempalan tiga hari tujuh hari empat puluh hari seratus hari dan seterusnya kemudian juga kita lihat sebagian besar dari kalangan kita kaum muslimin niku nge ternyata juga ada acara-acara seperti itu tujuh hari empat puluh hari seratus hari orang hindu ada acara itu orang buddha ada acara itu orang nasroni juga ada acara hal seperti itu bagaimana dengan islam ini kita dengan islam jawabannya islam itu bagaimana mengajarkan orang yang meninggal dunia dan sesudahnya kewajiban yang paling pokok bagi kaum muslimin ketika ada salah satu dari mereka meninggal dunia dari kita yang meninggal dunia sesudah selesai urusan-urusannya itu adalah mendoakannya lah mendoakannya itu tidak dipatasi dengan waktu-waktu yang ditentukan waktunya tiga hari atau tujuh hari 40 hari tidak ada ketentuan makanya rasulullah s.a.w. juga tidak pernah niku tujuh hari tidak pernah 40 hari tidak pernah mengajarkan itu juga tidak pernah dibegitukan juga tidak pernah yang waktu-waktu yang ditentukan tetapi mendoakannya itu jadi kewajiban yang hidup kepada yang mati khutbah saja Allah magfir lahum warhamhum Allah magfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khutip disuruh untuk mendo mendoakan baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia jadi tidak ada pembatasan waktu atau penentuan waktu tiga hari tujuh hari 40 hari 100 hari tidak ada yang kedua dikhawatirkan kalau itu kita kerjakan itu nanti akan jatuh kepada hukum tasab buh bihoyiril muslimin nah ini khawatirnya yang terjadi lalu ini kok tidak apa-apa lalu ini jawabanku sakkarepe soalnya pertanggung jawaban dihadapan Allah ta'ala hanya saja khawatirnya para ulama itu itu nanti akan sama kena hukum tasab menyerupai amalannya orang-orang di luar Islam itu tidak 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 itu yang hidup itu yang buddha itu yang kristen itu itu acara tujuh hari 40 hari nah kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Sallam man sabbaha bi kau min fahu min hum waman tasab bah bi kau min fahu min hum salah paham rumien bukan berarti kalau ini itu tidak boleh ini tidak sesuai dengan tuntunan pun salah tangkap rumien kita cari dalilnya man tasab bah bi kau min fahu min hum kewajiban kita mendoakan bahkan ya lebih baik adalah mendoakan bi wakti bi waktin di waktu yang istijabah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah subhanahu wata'ala ini waktu-waktu yang kita berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wata'ala ada pun kalau menyerupai penentuan pembatasan waktu-waktu untuk berbuat baik apakah bersodakoh ataupun mendoakan atau membacakan bacaan-bacaan Al-Quran untuk kebaikan itu nah itu supaya tidak tasabuh dengan orang-orang di luar Islam saya lihat podo yang Kristen ngonten yang Hindu ngonten maksud yang Islam ngonten itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu wali wassalam man sabdaha barang siapa yang menyerupai melakukan amalan yang serupa bikoumin dengan suatu kaum fahuwa minhum maka dia sama dengan kaum itu yang yang dikatakan yang hindu ataupun buddha maka Rasulullah sallallahu di dalam Al-Quran diperintah oleh Allah kita punya amalan tersendiri yang diajarkan oleh Allah kepada kita yang diajarkan oleh Nabi kepada kita kita punya amalan sendiri yang punya ciri khas tidak sama dengan Yahudi tidak sama dengan Nasroni tidak sama dengan Hindu dan Buddha nah mereka berbuat seperti itu itu hak mereka sebagai warga negara Indonesia silahkan kita jadi muslimin dipilih oleh Allah yang mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam jelas ke kuantan mali bu jelas bu pak jelas ini mungkin tidak saya akan tambahkan ilmu manfaat Allahumma sholli ala muhammadin wa alim muhammad walhamdulillah rabbil alamin Allahumma rahamna bil quran wajah alhulana imaman wa nuran wahudan warahmah Allahumma dakirna minhuma nasina walim na minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layli wa nahar wajah alhulana hujatan ya rabbil alamin Allahumma arinal haqo haqo warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna sinaba rabbi ja'al namukim wa shollah wa min dur yatina wa min ahlina wa min jahbatina rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim innaka antas sami'ul du'a wasallallahu ala muhammadin walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi ane'ul selamat menikmati